Pemerintah Kabupaten Pati melakukan operasi pasar tahap 2 menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah di seluruh desa yang ada di Kabupaten Pati. Bupati Pati Haryanto bersama Forkong Bimda ikut serta dalam penyerahan gula secara simbolis yang dilakukan di Aula Kejamatan Batangan. Kegiatan ini juga diikuti Kepala Disdag Perin, Kepala Bulog Subdifred 2 Pati, Pimpinan Peket Ranggil, Peket Pakis, Kabupaten Perekonomian Serda Pati, Jamat Batangan dan Kepala Desa Sekejamatan Batangan. Bupati Pati Haryanto bersyukur walaupun dalam keadaan kondisi wabah COVID-19, tetapi masih dipertemukan dalam keadaan operasi pasar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bupati berharap operasi pasar gula ini berdampak positif pada stabilitas harga gula dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gula pasir dengan harga terjangkau. Adanya dua pabrik gula di Kabupaten Pati bisa dioptimalkan untuk melaksanakan operasi pasar guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan gula dengan harga terjangkau. Di dalam rangka operasi pasar, itu khususnya wabah gula pasir. Yang pelaksanaannya memang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu karena situasi pandemi COVID-19. Dan ini kita lakukan dalam rangka untuk membuat ringan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya adalah bulan. Karena bulan ini HET-nya itu Rp12.500, namun di pasaran itu sampai Rp19.000, sampai Rp20.000. Sekarang Rp15.000. Jadi upaya-upaya pemerintah ini sudah sangat intensif di dalam rangka untuk mengendalikan harga bahan pokok. Pihaknya mengatakan, operasi pasar gula di Kabupaten Pati dilaksanakan dalam dua tahap, yakni menjelang Ramadan dan saat ini menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk menjaga penyebaran wabah COVID-19 dan menghindari kerumunan, maka sistem distribusi yang digunakan dalam operasi pasar gula ini, yaitu dari produsen mendistribusikan sampai ke kecamatan. Kemudian dari kecamatan didistribusikan ke desa atau kelurahan. Bupati mengungkapkan, sasaran operasi pasar gula adalah masyarakat secara umum yang memiliki daya beli sehingga bisa membantu mewujudkan stabilitas harga. Tak lupa Bupati mengingatkan kepada masyarakat, agar senantiasa siaga dan waspada dalam menjaga penyebaran COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, selalu rajin mencuci tangan, physical distancing atau jaga jarak, dan selalu memakai masker. Bupati Hariano meminta para camat dan kepala desa untuk terus memantau warganya agar yang baru pulang dari perantauan dapat melakukan isolasi secara mandiri.